Jawa'ah, jawa'ah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jawa'ah masih di islam itu indah dan untuk jawa'ah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema di momen apa saja sih pintu surga terbuka, masya'allah, nah sekarang saya ada pertanyaan mungkin ini di segmen terakhir, ini pertanyaan yang paling penting nih Habib, Ustaz saya ingin bertanya bagaimana kita merasakan keberkahan ketika pintu surga itu terbuka agar kita tidak melewatkan momen-momen tersebut mungkin dari Ustaz Jam dulu, silahkan Ustaz Jam Alhamdulillah karena sudah bersabar di ayat yang lain keselamatan ataupun congratulations untuk orang yang bersabar rata-rata ataupun semua ayat tentang surga itu yang diberikan selamat adalah yang sabar maka dikatakan bagaimana cara kita tidak melewatkan momen-momen pintu surga terbuka caranya satu, sabar orang bangun tahajat tuh, mesti sabar nahan ngantuk orang puasa, mesti sabar nahan lapar orang bisa mengucap la ilaha illallah, mesti sabar menjaga tauhidnya orang bersilaturrahim, mesti sabar menahan gunjingan orang, kritikan orang jadi semua yang kita lakukan ibadah ini dalam rangka membuka pintu surga semuanya mesti mengandung kesabaran maka dikatakan sabar itu adalah kendalinya daripada seorang manusia kalau dia punya kesabaran insyaallah dia bisa mengendalikan dirinya dalam rangka beribadah taat kepada Allah dan dalam rangka menjauhi larangan Allah taat kepada Allah butuh kesabaran menjauhi larangan Allah juga butuh kesabaran dan masuk surga dengan kesabaran walau taala ala insyaallah silahitnya Habib surga itu tidak bisa dibayangkan dengan mata kita apa yang terlintas indahnya yang diceritakan itu itu jutaan jutaan kali lipat keindahan di surga yang akan diberikan Nah orang merasa pintu syurga terbuka Kuncinya satu Ketika dia ibadah Tidak ada rasa kesombongan Artinya ibadahnya ikhlas karena Allah Coba lihat ketika kita bangun malam Merasa tenang, ketika merasa tenang Itulah pintu syurga lagi dibuka buat kita Ketika kita sholat Ketika kita sedekah, bayangkan Coba kita introspeksi diri Ketika kita sedekah Dilihat orang, walaupun dalam ayat Boleh kita memperlihatkan Tapi ketika kita memperlihatkan Ada riak gak? Coba ketika kita sedekah Yang betul-betul kita rahasiakan beda rasanya Beda rasanya Seakan-akan kita saat itu Sudah masuk syurganya Allah Boleh bahasanya Syurga sebelum syurga Sesungguhnya Jadi masuk syurga sebelum masuk syurga Sesungguhnya ketika kita merasakan Melakukan ibadah Dengan tenang, membaca Quran Misalnya kita contoh membaca Quran Menangis malam hari yang tanpa dilihat oleh orang Nah itu seakan-akan betul-betul rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Dibukakan buat kita Jadi disitulah Poinnya orang-orang itu Merasakan buat dirinya Ketika mereka melakukan kebaikan Pintu syurga Lagi dibuka Buat mereka Masya Allah Baik selanjutnya Mungkin kita tarik kesimpulan Tema kita hari ini Di momen apa saja Pintu syurga terbuka Ketahuilah Railah ridha Allah Engkau akan membuka pintu syurga Ingat Bukan amalan yang menyebabkan orang masuk syurga Bukan pahala yang menyebabkan orang masuk syurga Tapi yang menyebabkan orang masuk syurga adalah Ridha dari Allah Maka mencuri ridha Allah Dengan cara apa? Buka pintu syurga itu Lewat amalan-amalan kita Di antaranya pintu syurga itu Pintu duha, pintu tahajib, pintu sahum, pintu sedekah Pintu haji, pintu jihad Pintu birul walidain Maka dari sini kita bisa belajar Yuk kita buka pintu syurga itu Ternyata tidak jauh-jauh dari diri kita Tidak jauh-jauh dari amalan keseharian kita Dimana amalan keseharian itu Yang mana adalah tahajib Yang mana dengan birul walidain Apalagi sedekah, apalagi puasa Begitu banyak pintu syurga Lu kenapa kita tidak bisa masuk ke dalam syurga Padahal banyaknya pintunya Baik, Masya Allah Alhamdulillah jamaah Demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini Mudah-mudahan yang kita dapatkan bermanfaat Dan kita bisa mengamalkannya Terima kasih guru-guruku Terima kasih jamaah yang ada di studio Juga jamaah yang ada di rumah Akhir kata saya Mohon undur diri Mohon maaf apabila ada kesalahan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!